Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Wartarwe Malam. Kita ke informasi berikutnya Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, melantik Guru Penggerak Angkatan Ketujuh Tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sanggau di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Sanggau, Rabu 11 Oktober 2023. Yohanes Ontot berharap kepada Guru Penggerak agar berkomitmen membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa di tempat tugas masing-masing. Sejumlah Guru Penggerak Angkatan Ketujuh Tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sanggau secara resmi dilantik oleh Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Rabu 11 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengatakan Guru Penggerak ini tentunya memiliki posisi yang strategis untuk menggerakkan potensi anak-anak di sekolah. Karena Guru Penggerak ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Sanggau. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Alipius, mengatakan, guru penggerak yang dilantik ini adalah mereka yang sudah nyatakan lulus mengikuti pendidikan selama tujuh bulan. Alipius berharap, para guru ini bisa menjadi motor penggerak pembelajaran di sekolah agar mutu sekolah di Kabupaten Sanggau bisa berkualitas. Ada penguruhan 35 orang, guru penggerak, angkatan tujuh, di Kabupaten Sanggau yang sudah menyelesaikan wasa pendidikannya selama bulan lebih tujuh bulan. Dan mereka ini adalah lulusan guru penggerak yang berasal dari SD, SMP, SMA yang ada di Kabupaten Sanggau. Guru penggerak ini diharapkan ke depan bisa menjadi motor penggerak untuk penggerak pembelajaran dan bisa menggerakkan sekolah-sekolah supaya menjadi sekolah-sekolah yang berkualitas dan beruntung dalam raka untuk peningkatan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Alipius menambahkan, guru penggerak yang dilantik ini diminta agar tetap konsisten meningkatkan kualitas pendidikan membantu pemerintah Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV Bukirianto mewartakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.